Prili Mahatei Latukonsina atau yang lebih dikenal dengan nama Prili Latukonsina, belum lama ini hadir dalam podcast milik Pras Teguh. Dalam tayangan tersebut, keduanya tampak begitu asyik ngobrol membahas segala hal hingga pada akhirnya Pras bertanya soal Insekur. Pras Teguh dalam kesempatan tersebut bertanya kepada Prili, apakah selama menjalani kehidupannya selama ini aktris cantik itu merasa tidak percaya diri atau Insekur. Lo pernah ada perasaan Insekur gak? Tanya Pras Teguh dikutip dari Instagram. Insekur itu wajib, kita harus punya rasa Insekur, kalau enggak kita congkak nanti, jawab Prili Latukonsina. Kemudian aktris usia 26 tahun itu pun menerangkan, jika Insekur itu menjadi hal yang bagus dan perlu dimiliki. Sebab, dengan Insekur kita dapat memotivasi hingga mengevaluasi diri sendiri. Jadi, ya menurut aku Insekur itu justru rasa yang bagus untuk kita bisa memotivasi diri kita dan mengevaluasi diri kita gitu, jelasnya. Kita harus tahu kurangnya kita di mana supaya kita bisa perbaikin itu dan harus berbesar hati mengakui kekurangan kita gitu, sambungnya. Meski demikian, Prili pun mengatakan jika rasa Insekur itu perlu dimiliki dengan catatan jangan sampai keterlaluan. Tapi jangan sampai kekurangan itu Insekur itu membuat kita jadi lebih rendah diri, membuat kita jadinya gak mau membangun diri kita, jelas Prili lagi. Biasanya semakin sulit berkembang, sahut keras tegur. Iya kalau terlalu Insekur semakin sulit berkembang gitu, jawab Prili. Sementara itu, baru-baru ini juga Prili Latukonsina sempat membagikan sebuah foto saat tengah merayakan hari Valentine. Namun, tak seperti kebanyakan orang yang membagikan foto bersama pasangan, Prili ini malah membagikan foto dirinya saat bertemu dengan pengantin baru, Kiki Saputri dan M. Khairi di Italia, postingan dari Prili ini membuat haru hingga bikin netizen terhibur. Pasalnya, Prili tampak memasang wajah sendi ketika menatap ke arah Kiki dan Khairi yang tengah bermeseraan di hadapan matanya sendiri. Terima kasih telah menonton!